Hai cek 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 nih sudah masuk ya Oke sip Hai masuk belum masuk belum ya Oh sudah Hai Oke Halo guys apa kabar ya sehat semuanya saya harap ini semuanya sehat ya Oke selamat datang di perkulian PCOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ya kali ini kita akan belajar tentang sepak bule tapi kita ini bukan yang teorinya lagi ya kalau konten yang kemarin kan kita mempelajari tentang teorinya sekarang kita mempelajari tentang prakteknya ya ya memang ini harusnya praktek ya Hai tidak teori saja karena teori tanpa praktek di olahraga juga Hai nonsen ya tidak tidak bermakna oke Hai tanpa berbahasa-bahasa lagi langsung saja Hai Oh ya oke Hai nah sepak bola oke sepak bola itu cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beragotakan sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan Oke ini kalau pengertiannya ini sedikit mengulas yang kemarin lagi ya jadi Hai yang namanya sepak bola itu nanti Hai inilah pengertiannya tapi Hai kita tidak melulu tentang ini tapi yang kita gunakan setelah ini adalah ini hai 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 nah ini kita nanti akan mempelajari tentang teknik dasar dari Hai sepak bola ya untuk di SD nanti juga pasti banyak yang namanya Hai modifikasi peraturan tapi kalau teknik dasarnya tetap seperti itu ya tidak bisa dimodifikasi mungkin dimodifikasi bagaimana cara latihannya mungkin tapi untuk teknik dasarnya nanti ada sendiri Hai 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 jadi teknik dasar sepak bola itu ada lima ya lima ini yang benar-benar dasarnya lah ya yang nanti mungkin kalian bisa terapkan di sekolah dasar ya Hai jadi nanti lima teknik tersebut ada menendang ya menendang sendiri ini nanti ada dibedakan menjadi dua kenapa dibedakan menjadi dua ini berdasarkan tujuannya Hai ya berdasarkan tujuannya kalau tujuannya ke teman ya tujuannya kita menendang arahnya ke teman ya berarti nanti tendangannya itu berarti namanya mengumpan atau passing tapi kalau kita menendang bolanya itu arahnya ke gawang ya atau mungkin ke apa tempat untuk yang bisa mendapatkan stock skor ya itu namanya syuting atau menembak jadi bedanya hanya di tujuannya terus nanti ada lagi mengontrol bola atau menghentikan bola ya controlling controlling ini bisa apa menggunakan dada bisa menggunakan kaki tapi kalau di anak sekolah dasar biasanya itu menggunakan kaki Hai lebih banyak menggunakan kaki karena ketika menggunakan dada itu tekniknya sudah apa gerakannya sudah kompleks ya itu nanti diutamakan ke siswa yang gerakannya sudah kompleks ya itu nanti candangnya ke arah anak-anak SMP oke jadi itu controlling atau mengontrol bola setelah itu nanti ada menggiring bola dribbling ya jadi ini menggiring bola ya itu adalah membawa bola ke ke tempat lain ya dari satu tempat ke tempat yang lain jadi itu menggiring bola kalau di sepak bola kita tidak boleh memegang bola tersebut menggunakan tangan jadi selain keeper ya selain keeper tidak boleh memegang bola menggunakan tangan ya keeper pun itu ada areanya tidak boleh apa di mana dia boleh menggunakan tangan di mana tidak boleh menggunakan tangan ada areanya sendiri ya jadi untuk menggiring bola itu dilakukan menggunakan kaki nanti kakinya itu ada beberapa posisi nanti ada penjelasannya tersendiri jadi itu menggiring bola menggunakan kaki terus nanti ada lagi yang namanya menyundul nah ini menyundul ini untuk anak sekolah dasar mungkin jarang sekali diajarkan kalau gurunya itu takut untuk apa itu namanya siswanya nangis ya karena menyundul itu ketika tidak tahu tekniknya dengan benar ya biasanya itu akan timbul rasa sakit di kepala ya jadi biar menyundul itu tidak sakit nanti ada tekniknya ya tekniknya gimana nanti akan saya tunjukkan ya terus ada lagi menangkap bola ini untuk keeper nah menangkap bola ini untuk keeper biasanya itu naluri dari anak itu akan timbul tersendiri ya karena di sekolah dasar itu lebih condong ke peminatan siswa jadi nanti lebih banyak ke membiarkan siswa untuk mengeksplore gerakannya sendiri ya jadi biarkan anak anak-anak itu ya itu mengeksplore gerakannya sendiri oh nanti menangkap bola itu nanti dia dengan cara menggunakan dua tangan ada yang menggunakan satu tangan ada yang hanya bisa menepis bola hanya bisa menghalangi bola dan lain-lain itu biarkan saja karena di SD itu tujuannya itu untuk mengembang mengembangkan minat anak ya bukan mengembangkan apa itu teknik dasarnya teknik dasar itu hanya untuk pengenalan kesiswa jadi jangan sampai salah persepsi ya kalian ingin siswa kalian jadi atlet ketika di SD boleh boleh hanya saja ketika nanti di SD tidak boleh yang namanya divorcer terlalu terlalu keras ya karena siswa kalian nanti yang terjadi apa itu namanya usia emasnya dia akan turun karena apa fisiknya dia akan berubah lebih cepat daripada waktu normalnya nanti yang rugi juga tidak hanya siswanya tapi juga negara juga rugi karena nanti kehilangan aset emasnya aset emasnya nanti usia emasnya jadi turun harusnya bisa sampai level senior ternyata baru sampai level U17 setelah itu rontok ya oke nah sebelum kita masuk ke apa itu namanya ke teknik dasar kita perlu tahu dulu ya kita se apa untuk melakukan teknik teknik dasar ini ya kita itu harus kita harus tahu yang namanya teknik kuda-kuda nah ini saya sampai berpikir kenceng karena ini saya sedikit kurang enak badan ya tidak apa-apa lah ya oke jadi kalian harus tahu yang namanya teknik kuda-kuda kuda sepak bola nah nanti kalian harus tahu yang namanya kuda-kuda dalam sepak bola seperti apa kuda-kuda dalam sepak bola ya jadi sepak bola itu nanti ada kuda-kudanya tanpa kuda-kuda gerakan sepak bola itu nanti akan terlihat kaku tidak hanya terlihat kaku nanti juga akan mengganggu gerakan pemain ya oke ini malah teknik dasar oke teknik dasar dasar kuda-kuda kuda-kuda malah ini pencak silat ya ya ini karena apa itu namanya kuda-kuda ini banyak sekali ya ada di pencak silat dan banyak ya karena kuda-kuda ini penting dia akan lebih memudahkan gerak manusia ya karena yang namanya lutut itu ketika masih lurus dia itu sulit untuk apa itu namanya untuk gerak cepat ya di jongkok juga lama mau lompat juga lama ya jadi perlu yang namanya kuda-kuda untuk yang nama sebentar ini nggak ada ini oke saya tunjukkan video saya saja biar nggak terlalu lama ini videonya miring ini tapi nggak apa-apa yang penting kita bisa belajar sama-sama nah ini di sini ya terlihat sekali saya sedikit menekuk lutut saya tapi menekuknya tidak terlalu banyak memang saya tidak terlalu banyak karena apa kalau terlalu banyak itu sangat membebani ke otot kaki kaya kaki saya ya jadi saya tekuk sedikit saja tujuannya ketika nanti tiba-tiba jongkok atau tiba-tiba lari itu akan lebih memudahkan saya untuk bergerak ini contohnya jadi di lutut ini saya tekuk sedikit dan lutut ini dia akan nanti lebih lurus karena apa menjangkau bola di bawah jadi ini teknik kuda-kuda kuda-kuda tidak perlu ditekuk sampai tidak perlu sedikit saja ditekuknya dan juga kalian tumpuannya itu selebar bahu ya kenapa selebar bahu dia akan lebih seimbang ya jadi kalian perlu keseimbangan tubuh juga ini ya karena tanpa keseimbangan tubuh nanti akhirnya kalian akan lebih mudah untuk jatuh gitu oke itu tadi tentang kuda-kuda ya setelah itu setelah kalian kuda-kuda ya kalian juga harus tahu yang namanya posisi posisi apa yang posisi kaki ya jadi nanti kaki kalian ketika mau menendang mau mengiring itu nanti ada posisinya posisinya ini posisi kaki bagian dalam nanti ada tiga posisi kaki ya sebenarnya ada empat ya tapi untuk yang terakhir ini nanti tidak saya jelaskan karena apa untuk anak sekolah dasar gerakan itu tidak sangat tidak dianjurkan nanti akan lebih condong ke meremehkan lawan ya jadi nanti posisi kaki itu nanti ada kaki bagian dalam kaki bagian luar dan kaki bagian punggung ya nah ini sebentar saya putar ya ini ini saya putar oke ini gambarnya sedikit kecil tapi tidak masalah ya oke jadi ya di apa itu namanya sepak sepak bola itu nanti ada ini posisi kaki ya posisi kaki bagian dalam ya posisi kaki bagian dalam itu nanti kalian bisa gunakan untuk tendangan yang lebih terarah kenapa terarah dia akan gerakannya lebih mudah jadi lebih mudah contoh ketika kalian passing atau mungkin apa shooting menendang ke gawang kalian bisa gunakan kaki bagian dalam kenapa kalau kalian ingin menggunakan tendangan yang lebih terarah lebih mudah menggunakan kaki bagian dalam oke terus ada kaki bagian punggung nah kaki bagian punggung ini ya bisa kalian gunakan untuk tendangan atau mungkin apa itu namanya menggiring bola yang perlu kekuatan tinggi contoh kalian menggiring bola di apa itu namanya lapangan yang basah kalau kalian menggunakan kaki bagian dalam nanti akan terasa bright sekali jadi nanti bisa digunakan kaki bagian punggung untuk sedikit ditendang agar nanti lebih larinya lebih cepat ya dan juga kalau kalian ingin menendang jarak apa jarak yang jauh kalian akan lebih mudah menggunakan kaki bagian punggung kenapa kok seperti itu nah ini ada prinsip mekanikanya ya sama seperti kalian apa itu namanya sedang memukul sebuah benda ya kalian mungkin ini dalam olahraga lain itu seperti bulu tangkis ketika kalian bulu tangkis menggunakan raket yang lebih pendek dengan raket yang lebih panjang itu nanti akan lebih ringan yang raket yang panjang nanti kalian pukulannya juga akan lebih kencang ya untuk raket yang lebih panjang karena nanti ada prinsip mekanikanya untuk sesuatu barang yang lebih panjang itu nanti akan lebih ringan untuk memukul atau mendorong suatu benda jadi nanti disesuaikan dengan titik tumpuan apa titik tumpuan dari sebuah benda tersebut ini nanti hukum fisikanya apa saya gak hafal ini ya jadi nanti coba dipelajari tersendiri jadi seperti itu untuk punggung kaki biasanya digunakan untuk tendangan yang menggunakan power atau yang lebih kuat oke dan ini untuk luar kaki bagian luar kaki itu kalian gunakan untuk bisa kalian gunakan untuk sesuatu yang tidak normal kenapa kok sesuatu yang tidak normal saya menganggapnya jadi seperti ini ketika kalian menendang suatu bola ya posisi kaki itu menentukan arah putaran bola ya jadi posisi kaki dari kaki bagian luar itu nanti berlawanan dengan kaki bagian dalam semuanya akan berlawanan mungkin ya kalian yang sudah terbiasa menggunakan kaki bagian dalam kalian menendang dengan kaki bagian luar itu sulitnya minta ampun ya memang sulit ya tapi nanti untuk perputaran bolanya ya untuk katakanlah ketika kalian menendang menggunakan kaki bagian dalam itu putarannya searah jarum jam kalau menggunakan kaki bagian luar ya kaki kaki bagian luarnya ini ya kalian perputaran bolanya akan sebaliknya ya jadi perputaran bolanya akan berubah dan bolanya nanti arah bolanya dia akan berbeloknya pun berubah ya ya bersebaliknya dari kaki bagian dalam oke jadi nanti untuk menendang ya nanti ada ada menggunakan kita menggunakan yang mudah saja dulu ya oke terus nanti ada yang namanya nah ini saya beri yang lurus saja ya saya putar lagi oke ya ini video saya yang muter-muter ya oke jadi ketika kita belajar menendang ya jadi tadi tahapannya dari kuda-kuda kaki diayun setelah itu bolanya ditendang nah ya jadi tahapannya ada tiga tahapan tersebut nah tapi sebelum sampai ke sini kalian harus memperhatikan perkenaan bola terlebih dahulu ya perkenaan bola perkenaan bola itu sebentar ini sepertinya oke saya putar lagi nah ini nah ini perkenaan bola ya ini nanti bola ketika kalian tendang ya itu nanti memiliki efek tersendiri ya efeknya gimana kalian ketika menendang ya kok kena bolanya di bagian atas seperti ini bola kalian nanti akan menggelinding dia akan apa lari ya larinya gimana lari di di lantai jadi nanti di tendang bagian atas nanti bolanya menggelinding kencang jauh nah terus nanti ketika di apa di tengah seperti ini ya perkenaan bola di tengah seperti ini nanti bola akan melenting kenapa kok melenting ya melenting gerakannya nanti akan cepat kenapa karena yang namanya bola sepak walaupun dia luarnya itu menggunakan kulit ya mungkin entah kulit sintetis atau kulit apa kulit badak atau apa gak tahu ya dia walaupun menggunakan kulit ya itu dalamnya itu tetap menggunakan karet ya karena dalamnya menggunakan karet dia memiliki efek ketika di apa di pukul itu dia akan melesat ya dia melenting jauh ya jadi ketika kalian pukul di bagian tengah seperti ini kalian bisa mengeluarkan power yang atau apa kekuatan tendangan yang tinggi dan tendangannya pun nanti akan menjadi kencang ya terus nanti untuk bagian bawah nah ini efek bolanya ketika ditendang di bagian bawah itu ada dua efek ya efeknya itu yaitu bolanya berputar kembali ke badan kita atau bolanya itu naik tinggi tergantung dari kita inginnya seperti apa kita gerakannya seperti apa contoh kalau kita mengiring bola kalau kita mengiring bola perkenaan bola itu di bawah seperti ini kita sentuh bolanya di bagian bawah bolanya walaupun nanti lari ke depan dia akan putar berputar ke belakang berputar ke belakang dan akhirnya kembali ke badan kita mendekat ke badan kita tersendiri lagi ya oke setelah itu ketika kita ingin menendang bola dengan kekuatan yang tinggi kenanya di bagian bawah seperti ini bolanya pun nanti akan naik tinggi karena apa perkenaan bola disitu ya yang namanya apa itu gerakan kaki itu gerakannya gerakan berputar karena memiliki sumbu ya memiliki sumbu-sumbunya mana sendi pinggulmu jadi di sendi ya itu kakimu itu ada sendinya itu ketika menendang dia akan berbentuk setengah lingkaran seperti ini dia ayunannya menendang ayunannya dia apa itu namanya berbentuk setengah lingkaran tersebut para bola ketika para bola terkenanya bawah nanti juga akhirnya dia bolanya akan naik jadi kalau perkenaan bola dibawah seperti ini efeknya ketika mendang bisa bolanya naik tapi kalau menggiring disentuh bolanya di bagian sini bolanya akan berputar ke balik oke terus untuk nanti ada teknik dasar menendang itu sama seperti tadi yang tahapannya ada tiga tahapan ingat diingat-ingat tahapannya yaitu tahapannya kuda-kuda kaki diayun terus bolanya ditendang nah kuda-kuda kaki diayun bola ditendang ya nah ini salah satu contoh latihan ya latihan apa latihan menendang dan menghentikan bola ya menghentikan bola juga sama kita mulainya dengan kuda-kuda nah ini proses menghentikan bola menghentikan bola itu nanti bola datang itu kita sudah kuda-kuda terlebih dahulu ketika kita belum kuda-kuda nanti pasti ketika menghentikan bola karena kaki kita akan lebih sedikit ke depan ya bolanya lebih mudah untuk lepas ke belakang ya jadi kita harus kuda-kuda agar tubuh kita lebih dekat dengan tanah atau lantai ya nah kuda-kuda nah kaki sedikit diangkat dan nanti digunakan untuk menghentikan bola menghentikan bola nanti menggunakan telapak kaki akan lebih mudah karena apakah bolanya akan lebih berhenti ya jadi seperti itu oh ini gambarnya berputar-putar ya oke mohon maaf ini nanti nah ini oh malah berputar seperti ini oke oke ya jadi ini prosesnya mulai dari kuda-kuda ya terus kaki di yang kaki yang digunakan untuk menghentikan bola itu sedikit dinaikkan ya terus bola dihentikan nah seperti ini jadi ada sama juga tiga tahapan nanti nah oke jadi ini latihan menghentikan dan menendang bola ya jadi nanti ada beberapa contoh latihan nanti bisa dilakukan langsung ya langsung setelah perkulian ini jadi nanti tidak perlu editing oke ini nanti latihan untuk latihan menghentikan dan menendang bola yaitu nanti kalian menendang bola 10 kali bagian kanan ya kaki bagian kanan terus nanti kaki kiri juga 10 kali sedangkan menghentikan bolanya kanan juga sama kanan 10 kali kiri 10 kali jadi sama seperti ini latihannya nah ya nanti bolanya ditendang ya terus dihentikan bola bolanya juga dihentikan oke jadi seperti itu nanti dilakukan 10 kali langsung di video saja nanti ya tidak usah pakai editing biar gak terlalu lama terus setelah nanti menggiring tadi ada latihan apa lagi nah eh menggiring belum ya jadi ini latihan menggiring oke menggiring bola nah ini saya putar lagi ini videonya yang jungkir balik ini oke oke nah ini latihan menggiring bola ini nanti ada dua versi ya hanya menggunakan satu bagian apa bagian kaki atau menggunakan variasi kaki bagian dalam dan kaki bagian luar atau menggunakan punggung kaki nanti bebas kalian ingin menggunakan yang mana ya oke jadi nah kita bisa memperhatikan ini ya perkenaan bola yang disentuh sama seperti yang saya sampaikan tadi yaitu bola bagian bawah ketika kalian yang kalian sentuh bola bagian tengah dan atau kalau bola bagian atas yang terjadi nanti lebih banyak ke bolanya yang lari terlalu jauh ya nah ini kaki saya selalu menyentuh bola bagian bawah agar lebih mudah untuk saya kendalikan jadi seperti itu ya jadi tahapannya untuk kalian latihan menggiring kalian latihannya mulai dari kuda-kuda terlebih dahulu kenapa kalau saya bilang sama seperti tadi kalian mulai dari kuda-kuda ketika kalian kuda-kuda nah ini lutut saya sedikit saya tekuk ketika tidak saya tekuk nah ini lutut saya sedikit saya tekuk kenapa dia untuk memudahkan kaki menjangkau ya kaki menjangkau bagian bagian bawah nah nah dia lutut saya sedikit saya tekuk ya kaki saya ditekuk sedikit untuk memudahkan kita menjangkau bagian bawah bola jadi seperti itu ya jadi nanti apa itu namanya kuda-kuda ya ya kaki tidak diayun kaki tidak diayun tapi kaki disentuhkan ke bola itu menggiring kalau menendang kakinya diayun jadi perbedaan menendang dengan menggiring itu ada ayunan dan tidak ada ayunan nah ini tidak ada ayunan dari kaki nah jadi bolanya disentuh ini kaki saya tidak mengayun karena kalau nanti ada ayunan bolanya akan lari kencang ya tidak bisa saya kontrol jadi kuda-kuda setelah kuda-kuda nanti kaki disentuhkan ke bola kaki disentuhkan ke bola setelah itu bolanya didorong didorong di bagian bawah bola ya seperti itu latihan menggiring nanti untuk latihan menggiring kalian gunakan 5 rintangan saja 5 rintangan berarti apa? 5 kali belaan jaraknya nanti satu langkah saja jarak antara satu apa satu penghalang ya atau nanti mungkin menggunakan cone seperti ini itu jaraknya satu langkah sebisa mungkin langkahnya itu sesuai dengan kemampuanmu kalau kalian sudah pro atau mungkin sudah sudah ahli untuk menggiring kalian boleh yang dekat seperti ini yang seperti saya tapi kalau kalian tidak belum bisa atau mungkin masih kurang pede dengan apa gerakan menggiring kalian kalian bisa gunakan langkah yang sedikit lebih besar ya jadi nanti ada 5 penghalang nanti latihannya bolak-balik sama seperti ini ya latihannya bolak-balik seperti ini ya oke setelah itu itu nanti ada latihan menyundul nah ini menyundul nih asik ini kalau menyundul nih menyundul bola nah ini ini ada yang namanya teknik menyundul bola oke di sekolah dasar siswa kalian itu beragam ada yang berani ya terhadap bola ada yang tidak berani dengan bola ya kalau yang berani dengan bola itu nanti dia secara apa naluri berani menyundul bola tapi ketika tidak berani menyundul bola nanti yang terjadi malah justru ada rasa sakit di kepala ya contoh ini kita teknik menyundul bola itu perkenaan bola itu boleh di bagian jidat di bagian samping boleh ya atau mungkin belakang belakangnya pun belakang yang belakang yang sini karena belakang kalau yang mulai yang ke atas atau di ubun-ubun sini itu nanti ada efek rasa sakit ya mungkin ini kalau yang apa dulunya dari IPA itu dia tahu ya di tengkorak itu yang di bagian sini itu ada perlekatan beberapa tulang ya kenapa perlekatan beberapa tulang ya yang tahu yang yang buat hidup ya hehehe gak apa-apa ini si bercanda ini ya oke jadi nanti disini ada beberapa tulang ya ketika disentuh dengan tangan saja disentuh dengan tangan seperti ini itu akan sedikit rasanya sakit ya apalagi nanti kena bola tapi tapi kalau disini di pegang seperti ini ya biasa saja karena apa ini satu tulang dan tulangnya keras karena apa dibuat keras karena untuk melindungi yang ada di dalamnya di dalamnya di dalamnya apa dengkol eh bukan ya yang di dalamnya itu otak ya jadi ini ya tidak apa di jidat kalian itu lebih keras dan nanti lebih tahan untuk digunakan menyundul bola jadi untuk menyundul bola sebentar ini saya buat besar dulu biar lebih enak nah untuk menyundul bola kalian latihannya nanti berpasangan dua orang ya oh ini mal kecil ya mal kecil oke jadi nanti latihannya oh ini kok melek ya oke jadi latihannya untuk menyundul nanti dua orang berpasangan jadi nanti ada yang melempar bola pakai melemparnya pakai tangan tangannya boleh tangan dua atau boleh tangan satu hanya saja dilemparnya dari bawah jangan dari atas seperti ini kenapa jangan dari atas seperti ini kalau dari bawah kalian bisa melempar bolanya para bol naik tinggi biar nanti temenmu bisa menyesuaikan dengan apa bolanya kalau katakanlah temenmu itu takut atau mungkin siswamu nanti takut dengan bola jangan dilambungkan tinggi atau digerakkan bolanya kencang bolanya pelan saja kenakan di bagian jidat tidak perlu jarak yang jauh-jauh dekat saja nah sama seperti ini ilustrasinya tapi ini umpannya menggunakan kepala ke kepala tapi kita nanti yang saya sarankan latihannya di SD itu dari tangan kepala ke kepala jadi nanti kalian pegang bolanya kalian nempar dari bawah pelan saja pelan terus nanti disundul siswamu atau temenmu sundulannya nanti menggunakan jidat nah latihan menyundul ini sangat bagus untuk melatih keberanian siswa kenapa saya bilang keberanian siswa karena ketika siswamu itu nanti takut dengan bola ketika dilempar ke jidat apa itu namanya bolanya itu nanti yang terjadi ketika takut pasti nanti seperti ini ya dia akan menunduk ketika menunduk bola itu nanti akan terkena ke bagian bagian tidak bukan bagian sini bagian ubun-ubunnya ketika kena bagian ubun-ubunnya yang terjadi ya nanti ada rasa sakit biar tidak terjadi rasa sakit tersebut tekankan ke siswa kalian dilihat bolanya sampai akhir dilihat itu bukan berarti dilirik tapi dihadapi dengan dengan jidat dihadapi ketika dilihat dihadapi bolanya di atas sini dia tidak akan turun ke hidung ataupun naik ke ubun-ubun tapi nanti terkenanya di jidat jadi seperti itu jadi nanti untuk latihan menyundul kalian berpasangan dua orang ada yang melempar ada yang menyundul nanti dilakukan lima kali saja jadi nanti latihannya menendang dan menghentikan menggiring ya terus nanti ada menyundul menyundulnya lima kali saja oke setelah nanti menggiring eh menyundul itu nanti juga ada teknik dasar menangkap bola untuk khusus untuk menangkap bola biarkanlah siswa kalian itu secara naluri melatih tubuhnya sendiri melatih tubuhnya sendiri itu gimana oh berarti kalian nanti latihannya untuk menangkap apa menangkap bola itu kalian dengan cara kalian nempar bolanya ke arah ke kanan kiri bawah atau atas ya itu nanti kalian nempar setelah itu biar ditangkap oleh siswamu biarkan siswamu mencari gerakannya sendiri kenapa kok seperti itu ketika siswa itu mencari gerakannya sendiri dia nanti timbul rasa ingin tahu atau nanti minatnya dia akan naik kalau dia benar-benar kebingungan ini gerakannya gimana toh kok saya semakin bingung nah nanti mungkin dikasih contoh terlebih dahulu karena siswa itu tidak pernah apa itu tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya ya dalam hal dalam hal ini ya orang tua di sekolahan ya orang tua mereka di sekolahan itu adalah kalian ya jadi yang namanya siswa itu mungkin secara tidak langsung ya memang memang perhatian ke kita dan saya yakin tidak pernah gagal untuk meniru kita ya jadi ketika nanti di sekolah dasar kalian harus super hati-hati agar nanti tidak salah untuk memberikan materi atau mungkin salah dalam mengasuh anak jadi seperti itu oke jadi tadi itu ada ke lima teknik dasar sepak bola nanti kalian tugasnya langsung ya membuat video membuat videonya seperti apa caranya pak membuat videonya langsung praktek saja tanpa edit prakteknya gimana oh nanti kalian kasih tripod di satu tempat kasih mungkin hp mu atau apa kameramu itu dikasih penyangga mungkin tripod mungkin monopod atau penyangganya orang lain pacarmu atau temenmu siapa mungkin suami atau istrinya monggo ya nanti disuruh video videonya nanti ya langsung di satu video tersebut ada yang namanya peregangan ya peregangan nanti pemanasannya langsung aja ke teknik dasar jadi nanti peregangan setelah itu langsung teknik menendang dan mengumpan ya eh menendang sama mengumpan sama ya jadi satu ya jadi mengumpan dan mengontrol bola mengumpan dan mengontrol bola sama seperti yang saya jelaskan tadi ya mengumpan dan mengontrol bola setelah itu menggiring bola secara langsung ya langsung ya disambung ya menggiring bola setelah itu menyundul bola menangkap bola sepertinya tidak usah ya jadi nanti ada empat itu ya langsung dalam satu video oke jadi seperti itu oke saya rasa itu saja untuk materi hari ini besok apa itu nanti untuk absennya itu bisa menggunakan google form ya nanti ada google form dari saya seperti biasa lah ya jadi nanti ada google form dari saya terus nanti untuk apa itu namanya videonya ya videonya ya itu nanti langsung dimasukkan ke google form tersebut jadi absen kalian itu setelah praktek dari apa itu membuat video tersebut ya kalian membuat video setelah itu baru bisa absen jadi videonya nanti di upload ke youtube atau kemana pun yang penting ada linknya kalian masukkan ke absen kalian oke saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya jangan lupa jaga kesehatan ya karena ini cuaca sedang tidak menentu dan lagi ada pandemi yang tidak belum apa belum usai sampai sekarang ya semoga segera usai dan tubuh kita tetap sehat semuanya ya oke saya rasa itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih